Sukses Haji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji kita terima kerja, Pak! Pak, Haji lulus, Pak! Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Kau nyegah sealasan yang sifat telu. Minal Kisoli sifat sifat al-Mahmudi mati dan waduh. Kau nyegah sifat telu atau perilaku telu disalasan yang lawan barang telu. Minal Kisoli sifat berperilaku al-Mahmudi mati dan waduh. Barang telu itu lawan dari barang telu. Hatta-hatta kunas hingga waduh siro itu menang mu'mininah yang berperilaku mu'min. Barang telu itu lawan dari barang telu. Nanti kueku termasuk waduh. Ilangi barang telu, kelahan barang telu. Misalnya, ilangi sifat sombong, kelawan sifat namun. Tawaduh. Walkibrute sombong huayu al-kibriku rukyatun nafsiku ningali awa e-dewi biaynil izi. Kelawan cara pandang kemuliaan. Waruk yatul huayri lah milo wong iyo biaynil hakkorodi. Kelawan cara pandang menghina, nyepelek. Sifat ini sombong, di luar awa e-dui terhormat. Di luar wong liyau kaya ino. Berarti, cara sedawa ngerasa bener. Hei, aksat tawaduhi swali e-tawaduh. Nggak tawaduk nih, di luar awa e-dewi ino. Di luar wong liyau. Mulia. Lawal kibrute sombong huayu al-kibriku rukyatun nafuhi bila mancinati klan gedudukan. Lawal utbu teujuk huayu al-kibriku rukyatun nafuhi bila mancinati klan gedudukan. Lawal utbu teujuk huayu al-kibriku rukyatun nafuhi di luar awa e-dewi. ini mutakabir mulia'na jiwa anrufadil mutakalimin saking dirajatnya wong sing lagi belajar misalnya orang rosok kiai terus merasa kastanya jauh di atas santri padahal isawa santriku luwe parek pengeran timbang kiai isawa santriku contoh gampang dalam hal itu banyak santriku luwe apik dalam banyak hal wong jik mondok orang iso macamukin orang apalah koran sepuluh juzwe orang lainnya ketemu wong sing hafit lainnya nyutup hormat itu wong sing rungisomo catagrib ketemu mubalek ya nyutup ketemu wong rapati alim ya nyutup masalah berpenampilan kiai pokoknya apianlah gampang gampang hormat uang dia barang jadi kiai kan kapatio isi undulah wong alim berhormat ngajak santri barang wis dati ngalim ngakupu ngalimu rival orang kuat ini apa ini kejauhnya api santri merbo asal doang alim yang dianggem dihormati barang cuwe sasyuk wong ngak rapal koran doang yang hafit itu nyutup maka itu nyutup orang zapal koran barok ngebareng bernik santri shafit orang hafit itu rival rival pasaran beribad lomba roles pokoknya nah kadang dalam banyak hal santri lebih baik kadang kita setelah kalau jadi cia itu malah ada yang menganggap orang lain lu ini adalah bapak-bapak mulai dari bapaknya sampai santri hormat kita menghantikan itu sampai santri itu mau kadang ngamuknya Nenek menghantikan santri tapi sudah hati saya hormat padahal sisi-sisi yang santri itu lebih dari siap-sisi yang santri itu lebih tapi saya itu rapati malah malah di santri kalau tidak tahu-tahu, seperti yang nombor ya santri, wakir ngurah-ngurah, karena perempuan itu ya itu sangat jadinya pada jaman santri seperti yang orang sudah mati jadinya pada jaman santri jadi jadinya tahlilah yang nangis menurut saya itu kadang-kadang tidak menghantikan itu ya kamu sepulia itu menghantikan itu nurut saya pada jaman santri, yang sama diw yang penting menghantikan itu semua yang penting dari ala 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 yang sangat menghantikan itu terakhir sama di orang ini kadang-kadang bisa jadi hafet semangat luarnya jemputnya saya ngomong-ngomong tidak bergabung sekarang sampai pagi esok sampai sore nah lucu kan ketika santri diri saya ikhlas padahal tanpa bonus saya usikiyai malah dosen yang ada, dosen dari mahasiswa ikhlas mahasiswa mahasiswa bisa kuliah, sepedawe silian, sanggupas-pasan kelas tidak karyuswana Alhamdulillah saya tidak ketinggalan pelajaran dosen, ketinggalan-ketinggalan gaji kurang demo menuntut hak-haknya ikhlas ini ikhlas ini malah itu orang yang ada wujud malah itu termasuk sombong adalah orang wisdih dikiyai mengangkat dirinya seakan-akan mesti faukorut batil mutalimin di atas derajatnya saya tidak ada yang terlalu menyebabkan karena saya ingin kesehatan tidak ada yang menyebabkan karena saya ingin kesehatan jadi orang yang saya ingin mengajikan dan orang yang saya ingin mengajikan tidak ada di sisi-sisi yang kita ikhlas kita sopan seperti itu tidak mungkin misalnya gini yang saya lakukan saya ngaji di naruhan di damaran disini saya bilang tidaknya aku diling-ilingan mengharapkan pengiran Gusti pulauan itu mempembiasakan bertradisi bareng sama mereka sederacat dengan itu lungguhku ya sederacat banyak ulama kayak Imam Gujali gitu nak mulang ikut dong setidaknya aku diling-ilingan tahu itu lungguh yang sederacat tapi aku sering kadang mulangku yang kursi santriku yang misalnya gue diling-ilingan nak guru-sandurim saya Abdul Qadiru nak mulang yang kursi dungur muridnya misalnya tapi banyak ulama yang gak kerasa gitu wining ini kan nak setara ini kan ilmu jadi sementing kita di tradisi aja sampai jadi wong sombong orang yang menaikkan dirinya seakan-akan dirinya tuh pasti di atas wong sing bela wong sing santri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.